Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran tanggapi Sindiran Jawa Pres nomor urut 3 Mahfud MD soal program makan siang gratis dan susu gratis yang dicanangkan paslonya. Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran Derajat Wibowo mengaku prihatin dengan Mahfud dan meragukan kepedulian Menko Polhukam itu atas gizi anak-anak Indonesia. Padahal menurutnya, program tersebut dicanangkan untuk memenuhi gizi anak-anak Indonesia guna menciptakan generasi yang unggul. Tidak hanya itu, program memberian makan siang gratis merupakan salah satu program yang disarankan oleh PBB. Derajat pun menilai, kritikan Mahfud itu di latar belakangi ketidakpahamannya atas benefit dari program tersebut. Apalagi, program ini nantinya akan turut berdampak langsung bagi para pelaku UMKM seperti peternak ayam pedaging, ayam petelur, sapi perah, sapi pedaging, petani buah dan sayur, pengusaha catering, hingga jasa transportasi. Derajat memastikan, dampak dari program makan siang dan susu gratis ini akan begitu dahsyat. Mulai dari pengurangan stunting, peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya generasi penerus, pencapaian SDGS termasuk pengurangan kemiskinan, serta manfaat ekonominya bagi rakyat. Sebelumnya, Mahfud menyentil program makan siang gratis Prabowo Gibran karena dinilai tidak jelas prospek dan tujuannya. Apalagi, program tersebut akan menelan biaya yang begitu besar.